Sengketa hasil pemilu presiden, wakil presiden yang berkepanjangan membuat nelayan di kota Probolinggo, Jawa Timur gerah. Mereka pun menggelar deklarasi damai yang menyerukan agar kedua belah pihak menerima dengan lapang dada putusan Mahkamah Konstitusi. Kegerahan terhadap sengketa hasil Pilpres yang berkepanjangan ditunjukkan oleh puluhan nelayan di kota Probolinggo, Jawa Timur dengan menggelar deklarasi damai di dermaga pelabuhan Tanjung Tembaga, Selasa Siang. Mereka meminta kedua kubu, baik pasangan calon 01 ataupun 02, untuk menghentikan pertikaian hasil Pilpres dan menerima hasil putusan MK yang rencananya akan dibacakan pada 27 hingga 28 Juni 2019. Mereka menilai pertikaian tanpa henti hanya akan merugikan rakyat, terutama nelayan. Konflik sesama anak bangsa akan berakibat buruk pada perekonomian dalam negeri yang pada akhirnya berpengaruh pada impor-ekspor ikan nelayan. Para nelayan juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak datang ke Jakarta menggelar aksi di gedung MK karena dapat ditunggangi oleh kelompok pemecah bangsa. Terkait dengan rencana-rencana pihak tertentu yang mengajak untuk melakukan aksi nanti baik yang kemarin maupun yang akan datang kami yang nelayan Kota Purpulinggo sama sekali tidak tertarik untuk melakukan kegiatan itu kita sama sekali tidak terpancing untuk ikut dalam aksi-aksi penolakan semacam itu kita tetap fokus bekerja bagaimana menghidupi dan menafkahi keluarga, itu dulu. Usai deklarasi damai, para nelayan kembali beraktifitas seperti biasa yakni menangkap ikan dan memperbaiki kapal.